Halo bro, kembali lagi di channel saya kali ini di video ini saya akan unboxing plus review produk dari Xiaomi yang menurut saya sangat menarik Mi Air Compressor Portable oke, karena orang-orang di rumah ini lagi suka bersepeda mungkin alat ini akan sangat bermanfaat nah, saya ingin tahu nih seberapa worth it produk ini jika dibandingkan dengan harganya karena produk ini kecil dia akan sangat fleksibel bisa dibawa kemana-mana untuk itu kita akan lihat seberapa worth it produk ini dengan harga yang ditawarkan perbandingannya bagaimana dengan pompa-pompa yang lain pada umumnya sebelumnya mari kita unboxing dulu produknya oke, disini kita langsung dapat alatnya sekilas terlihat seperti gembok raksasa ya warna hitam sangat-sangat maco kita kesampingkan dulu alatnya lalu disini ada manual book atau buku manual penggunaannya sangat tebal kita nggak akan baca juga lalu ada kartu garansinya kemudian disisi bawah kita akan dapat plastik kita lihat disini plastiknya apa saja yang pertama kita dapat kabel charger masih micro USB disini kabel charger lalu kemudian kita akan dapat oh ini alat tambahan untuk memompap macam-macam bola biasanya lalu terakhir mungkin ini untuk tambahan pentil dengan tipe lain ya segini alatnya oke lalu kemudian satu lagi disini ada oh disini ada pouch pouch yang seukuran ini oh di dalam pouchnya ternyata masih ada pouch lagi jadi pouch di dalam pouch jadi ini untuk nyimpen ini ya menaruh aksesoris-aksesorisnya di dalam sini kemudian nanti alatnya dimasukkan ke sini oke kita kesampingkan dulu untuk aksesoris-aksesorisnya biar kita bisa fokus ke alatnya oke ini adalah Mi Portable Erectic Air Compressor dari sisi depan kita akan lihat disini ada LED indikator lalu disini kita ada 4 tombol tombol bawah kiri atas kanan disisi bawah kita akan menemukan port charging disini port charging masih bertipe micro USB lalu disini ada LED indikatornya disisi kiri kanan tidak ada apa-apa kemudian di atas ada LED lagi belum tahu untuk apa kemudian disini hanya ada semacam selangnya untuk menghubungkan kebannya oke kita nyalakan tidak bisa oh jadi nyalainnya gini ya kita saya saya bentar oke jadi kalau kita tarik dia otomatis nyala kalau kita masukin dia otomatis mati oke kita lihat disini langsung ada indikatornya 0 PSI kekiri kita akan mendapatkan pilihan untuk mode-modenya disini ada mode sepeda sepeda biasa lalu ada sepeda motor kalau sepeda biasa dia tadi diukurnya dengan dengan PSI kalau sepeda motor dia diukurnya dengan bar kemudian ada lagi mode untuk mobil bar juga disini lalu yang terakhir untuk bola atau PSI oke kita lihat tadi disini dikatakan bisa sampai 150 PSI kita lihat oke atas bawahnya untuk mengatur berapa tekanannya kalau ban sepeda mentok di 65 PSI kemudian kita ke bola untuk ban mobil ini bar kalau bar kita lihat dia up to sampai berapa sampai 3,5 3,5 bar kemudian untuk oh ini yang tidak ada modennya mungkin kita bisa mengatur di sini kita lihat ini bisa sampai berapa 373 oke sudah 120 130 142 149 oke berarti kita bisa sampai 150 PSI disini seperti keterangan di box untuk mulainya kita tekan yang tengah ini suaranya suaranya sangat berisik jadi disini ada anginnya disini ada anginnya disini juga keluar angin bagi bawah itu aja oh jadi ini otomatis ya kalau saya tutup kalau saya tutup akan ada tekanannya di dulu untuk matikan ini oh ini ternyata center center untuk mematikan center nya pakai arah ke kiri sesuai indikator oke itu aja untuk lebih jelasnya kita sekalian coba alatnya kita praktekan alatnya gimana baik yang pertama kita akan coba memompas sepeda disini untuk ban sepedanya tertulis di ban untuk minimum tekanannya adalah 45 PSI sedangkan maksimumnya sampai dengan 60 oke disini ban sudah saya memompas total kita akan coba memompas dengan minimum tekanannya di 45 PSI oke ini keadaan alat sudah terpasang di ban untuk tekanannya sudah terbaca disini 0 PSI untuk selanjutnya kita akan set di 45 PSI kita sudah siapkan timer juga untuk mengukur berapa waktu yang dibutuhkan oke kita mulai saja oke tadi percobaan yang pertama untuk memompas sepeda lipat dengan ukuran 45 PSI membutuhkan waktu sekitar 1 menit 24 detik selanjutnya kita akan coba untuk ban lain baik sekarang kita akan mencoba untuk memompas ban motor disini kalau sesuai mode kita masuk ke mode untuk motor untuk peterangannya disini bar defaultnya di 2,4 bar ini masih 0,0 sekarang kita coba mulai oke baik itu tadi hasil untuk memompas ban cepeda motor dengan tekanan 2,0 bar kita membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 menit oke sekarang untuk percobaan ke ban mobil disini terlihat angkanya 1,2 bar kita akan isi untuk mobil dengan dengan apa ini namanya defaultnya 2,5 bar kita coba ya berapa menit dia ngisi oke dari hasil pengujiannya ke ban mobil dari tekanan 1,8 bar 2,5 bar membutuhkan waktu sekitar 6 menit 45 detik jadi lumayan lama untuk untuk mobil dan alatnya ini pun juga terasa sangat panas untuk mengisi ban mobil jadi agak kurang efektif agak kurang recommended untuk mengisi ban mobil oke sekarang kesimpulannya menurut saya dengan harga 599 ribu pompa elektrik ini akan sangat recommended bagi alian sedang mencari pompa elektrik untuk prioritas kendaraan kendaraan kecil seperti sepeda dan motor sedangkan untuk mobil apalagi truck menurut saya masih kurang recommended karena alat ini bisa bisa untuk memompa tapi butuh waktu yang lama dan juga sangat menguras baterai untuk pompa kendaraan berat seperti mobil atau truck sekian video dari saya silahkan di like dan share jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau social media saya ada di bawah saya Sundia terima kasih